Intro Tanah, wilayah, dan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi untuk langsungan hidup masyarakat adat tetapi juga identitas identitas sebuah eksistensi yang terkandung dalam sistem nilai baik sosial, budaya maupun spiritual yang diwarisi secara turun-temurun dengan nilai-nilai itu masyarakat adat akan terus berupaya untuk menjaga dan mempertahankan wilayah adatnya Tanah adalah hidup itu sendiri Terima kasih telah menonton! Hubungan antara alam sebagai ibu bumi dan sumber kehidupan dengan masyarakat adat sebagai penjaga alam demi masa depan anak cucu merupakan suatu fakta yang tak terbantakan Masyarakat adat mewarisi hak untuk menguasai memanfaatkan tanah serta segala kekayaan alam yang ada di wilayah adat sesuai dengan kearifan masing-masing Hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh deklarasi PBB dan Undang-Undang Dasar 1945 Pembangunan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam demi peningkatan ekonomi secara langsung mempengaruhi eksistensi, identitas, dan ketahanan dari tatanan kehidupan masyarakat adat Penguasaan negara secara sepihak atas tanah dan kekayaan alam yang ada di wilayah-wilayah adat masih terus berlangsung Masyarakat adat masih terus digusur secara paksa dari tanah leluhurnya untuk berbagai proyek pembangunan Kalau kita lihat masalah-masalah yang saat ini di masyarakat adat memang banyak sekali kemudian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat akibat tidak diakui dan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat adat yang paling nyata saat ini di Indonesia tentu betapa banyaknya perampasan tanah perampasan wilayah adat dan sumber daya alam yang yang mereka sudah kuasai mereka sudah kelola secara turun-temurun nah berbagai kebijakan pemerintah kemudian memaksa mereka untuk melepas hak-hak itu karena tidak adanya hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut saat ini banyak wilayah-wilayah adat dikuasai oleh pihak lain melalui sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk hak guna usaha izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu izin usaha pengelolaan hasil hutan tanaman industri kawasan pertambangan dan kawasan konservasi banyak izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah diberikan di wilayah adat tanpa proses FPIC itu masuknya izin-izin dengan proyek-proyek pembangunan itu yang menempatkan masyarakat adat sebagai penonton pembangunan bukan sebagai pelaku sementara masyarakat adat sendiri makin lama makin miskin makin lama makin gak punya akses lagi terhadap sumber-sumber yang ada di sekitarnya yang selama ini menopang kehidupan mereka nah itulah kemudian terjadi pembangkangan terjadi pemberontakan di tingkat komunitas terjadi perlawanan menimbulkan konflik sejak 1990 tercatat ada sekitar 2.585 kasus konflik agraria di 27 provinsi yang sebagian besar melibatkan masyarakat adat berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan hampir setengah dari kasus tersebut terjadi di sektor penutup diikuti oleh kasus perkebunan dan pertemuan kalau masyarakat adat melakukan perlawanan terhadap perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah ini mereka pun dihadapkan dengan aparat negara dengan polisi, dengan tentara mereka ditangkap mereka dipenjarakan menjadi penjahat nah inilah situasi masyarakat adat saat ini dan konflik yang terjadi ini terjadi di seluruh pelosok Nusantara ini itulah sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini ke depan bahwa bangsa ini tidak boleh membiarkan masyarakat adat tetap terjajah tetap terdiskriminasi tetap menjadi warga negara kelas paling rendah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebab kalau ini tetap berlanjut maka ancaman terbesar justru bukan hanya kepada masyarakat adat tapi juga terhadap keutuhan kita sebagai bangsa berbagai proyek pembangunan yang dibawa oleh perusahaan-perusahaan ini kemudian kan tidak 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 menghormati adat setempat dan kecenderungannya adalah menggusur sistem adat setempat budaya-budaya setempat karena itu di banyak tempat di Indonesia terjadi sedang terjadi pemusnahan budaya-budaya lokal cultural genocide di Muaratai, Kalimantan Limur masyarakat dayak benua menjadi korban perampasan tanah dan sumber daya alam berharga mereka sejak 1971 berbagai perusahaan HPH perkebunan sawit dan tambang sili berganti datang tanpa peduli dengan kondisi masyarakat semakin sempitnya ruang hidup telah mengancam sumber kehidupan masyarakat kekayaan alamnya sangat berlimpah ruah selain dalam perut bumi di permukaan bumi yaitu ada binatang buruan, kayu obat terang tradisi, kayu bangunan, hulin, meranti, segala macam jadi sangat lengkap untuk kebutuhan hidup kemudian dalam perut bumi adat Muaratai yaitu tambang batu bara yang nyata kemudian di sungai juga ada ikan ikan mulai ikan yang kecil dan ikan yang besar itu secara seluang bau dan jelawat dan sebagainya jadi secara turun-temurun tidak susah mencari ikan kita kalau perlu padi ada di ladang perlu ikan tinggal manjing perlu binatang makan daging tinggal berburu tapi itu dulu sejak kehadirannya berapa pengusaha besar pertambangan, kapal sawit, HTI, HTH sehingga ada berapa hal kebutuhan masyarakat hilang pertama, luar wilayah menciut oleh pengusaha tersebut karena mereka beroperasi mengambil tanah adat seluruh tahun, seluruh tahun besar di Jarep sehingga mendatang buruan lari sungai tercemar, ikan berkurang sudah menjadi lokasi tambang jadi tanahnya seperti ini tidak bisa digunakan musyarakat lagi untuk perladangan sehingga tinggal debu saja yang kehamur ini lubang-lubang tanahnya membukar balik oleh batu bara sehingga tidak ada kesuburan lagi ini salah satu perubahan besar bagi misyarakat selain masuknya perusahaan besar kebijakan pemerintah menetapkan suatu kawasan menjadi hutan lindung kerap kali merugikan masyarakat di Flores Timur konflik antara komunitas Lowelema dengan dinas kehutanan dimulai sejak 1984 pemerintah mengambil lahan garapan dan kawasan hutan milik masyarakat dan ditetapkan menjadi hutan lindung tanpa persetujuan masyarakat ini semen ini pilar ini menurut aturan pemerintah dia bilang pilar tapi dia pasang di dalam kebun ini pak sehingga kami masyarakat tidak tahu dia tidak sosialisasi dia tidak kasih tahu jadi kami tidak tahu sehingga ini menurut pandangan kami bahwa tidak boleh ada karena ini kebun tempat yang kami cari rejeki makan hidup setiap hari lalu dipasang pilar lalu dikatakan hutan lindung lalu kami punya lahan di persempit itu kami tidak mau pilar dirobohkan atau dibaringkan ini karena kami tidak mau tetap berdiri kami lihat itu ada persoalan di dalam diri kami tidak aman sehingga disitu kami lihat bahwa pemerintah itu tidak tidak jujur dengan masyarakat tidak terbuka tidak transparang Masyarakat di sini yang sangat bergantung pada tanah dan kekayaan alam sebagai sumber kehidupan dan keberlangsungan hidup tanah dan kawasan hutan merupakan lumbung kampung yang lahan usaha pertaniannya dikelola dalam bentuk newa utamanya untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti ubi jagung kacang-kacangan padi dan hasil hutan yang diolah untuk kehidupan sepanjang tahun sampai diperjuangkan sampai diperjuangkan itu begini Pak karena tanah adat itu tanah peninggalan leluhur dia dikelola oleh kotong kelehur temaran dengan potong babi potong ayam potong kambing darah ditumpak ke tanah disana alam mendekatkan diri bunga menghasilkan dan menghidupkan manusia jadi kebun itu adalah tempat yang kami minta untuk diberikan jalan yang kami cari untuk mendapat pintu yang kami ketuk untuk dibukakan disana kehidupan itu Pak sehingga kalau ada aturan yang tidak sosialisasi yang tidak kasih tahu memang kami tidak mau karena hak kami dicaprok dirampas gitu konflik vertikal berkepanjangan merugikan kedua belah pihak pemerintah melakukan tindakan refresif dan menggunakan aparat kepolisian menangkap masyarakat sementara masyarakat mengejar petugas keutahanan jika masuk kampung lingusiasi multi pihak terus dilakukan untuk menyelesaikan sekitar hingga akhirnya pada tahun 2006 terbentuk Forum Punaliput Tanah Ekan Lama Holot Bupati ikut mendukung inisiatif ini Pertama secara eksistensial itu masyarakat di komunitas punya kebanggaan bahwa ada pengakuan dari pemerintah terhadap kearifan-kearifan terhadap konsep-konsep terhadap praktik-praktik yang selama ini mereka miliki diakulai oleh pemerintah dan dibiayai untuk bangun model yang kedua pemerintah juga ketika kami bertemu mereka merasa ada manfaat bahwa ada forum bersama yang bisa memfasilitasi kerja bersama sehingga bisa sama-sama mengurus hutan ini lalu yang ketiga dua bola pihak masyarakat pemerintah selama ini kan juga berkonflik kalau masyarakat mau kerja kebun buka hutan untuk kerja kebun selalu dipersalahkan pemerintah pun merasa bahwa ah ini hutan ini kok diganggu terus oleh masyarakat karena masing-masing berdiri pada kosep-kosep ini sendiri ketika itu dipertemukan maka tidak ada masalah masyarakat boleh mengelolanya dan pemerintah yakin bahwa itu baik sebelum ada forum pernah liput ya Dinas Kehutanan terutama aparatnya dengan masyarakat ya kita dianggap musuh jadi kalau kita turun ke desa ya ada pernyataan masyarakat musuh datang kita siap perang jadi sama sekali tidak ada relasi yang bagus sekalian itu karena kita dianggap musuh oleh masyarakat dan sulit sekali untuk kita masuk ketika forum ini ada kami sama-sama di forum turun coba membangun kesepahaman bersama di masyarakat ya terutama yang kami rancang di forum itu bagaimana membangun visi dan misi bersama hubungan baik dengan masyarakat di desa itu terjalin sekarang kita bisa hampir kesana dipanggil ayo hampir minum kopi nih makan dulu gak mungkin pembelajaran dari flores timur ini pembelajaran dari flores timur ini dapat menjadi contoh untuk daerah lain di Indonesia dalam menerapkan deklarasi PBB tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya diterapkan free fryer and informed concern atau FPIC prinsip yang menyatakan bahwa masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah dan wilayah adatnya memiliki hak untuk menyatakan setuju atau menolak sebuah rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka kami melihat bahwa konsep FPIC itu sudah memperkuat atau mendukung mempercepat proses negosiasi yang sudah mulai sudah dibangun dibangun dan masyarakat itu terima bahwa betul kita harus bicara pemerintah juga kita pelan-pelan mulai menerima juga bahwa kalau dari awal segala sesuatu dibicarakan dan baik kita pasti enak dan ringan dalam urusannya ke depan jadi FPIC ini adalah menata kembali hubungan masyarakat adat dengan negara agar hubungan ini sesuai dengan harapan para pendiri bangsa ini yang sudah dituangkan di dalam konstitusi kita jadi FPIC ini sangat penting untuk kembali kita ke konstitusi jadi ruang FPIC ini hanya akan bisa membantu masyarakat adat kalau masyarakat adatnya terus mengorganisir diri memperkuat diri sehingga kalau ada pihak-pihak lain yang tidak mau melakukan FPIC yang sudah diatur di dalam undang-undang kita maka masyarakat adat punya kekuatan untuk memaksa mereka untuk masuk ke arena FPIC itu dan itu kunci utamanya adalah masyarakat adat yang terorganisir masyarakat adat yang sadar hak-haknya masyarakat adat yang punya negosiator-negosiator yang tangguh jadi tidak boleh masyarakat adat masuk ke FPIC tanpa mempersiapkan diri masyarakat adat yang nakutubah UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples yang mengukung dan menomukkan penggila oleh penggila akit bagaiman yang dipercaya ini adalah sebuah negaraan dan ini Bilihan agen-gila agen-bagain hasil panggil untuk mengikuti iksuat inginkan including the right to free prior and informed consent. So that is the big opportunity that is there. The challenge though is that how do you translate this at the national level in the case of Indonesia, for example, how will the provisions of the UN declaration be incorporated in the constitution and bylaws of Indonesia? And the critical issue here is the recognition of the lands, territories, and resources of indigenous peoples. Di Tobelo, Halmahera Utara, Kongres Masyarakat Adat Nusantara menegaskan kembali pentingnya FVIC sebagai prasyarat pembangunan. The IP movement is important to foster democracy, social development, cultural development. You know, self-determination talks about having the right to choose your political status and having the right to freely pursue your economic, social, and cultural development. So when you have indigenous peoples, if not in the driving seat, but at least sitting next to the driver and saying, go left and go right, the state can do the driving, but indigenous people sit next to the state and say, hey, don't go so fast, go slow, go left, go right. So that way, the interest of both the state to have sustainable land use and equitable land use, one is sustainability for a long time, the other is equitable and fair, which is you don't exclude anybody, rich, poor, women, etc. so that because if you have conflict within that community, within that region, that has a negative impact on the whole country because you cannot have development if you don't have peace. Sekarang siapa lagi? Tanah-tanah Arab sudah hampir habis, saudara. Dalam aliansi masyarakat Arab Nusantara, masyarakat Arab Nusantara bersama-sama berjuang, menegangkan hak-hak, memperkuat diri sebagai wujud kelompok masyarakat dengan sejarah dan hak asal-usul yang jelas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri secara demokratis dan berkeadilan, termasuk mengelola sumber daya alam di wilayah adat masing-masing secara berkelanjutan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh aliansi masyarakat adat Nusantara adalah memperkuat pengorganisasian masyarakat adat, mendorong masyarakat adat untuk mengorganisasi dirinya supaya bisa berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik yang saat ini berkuasa di Republik ini dan mereka tidak memperhitungkan atau tidak menghormati masyarakat adat. adalah tugas masyarakat adat lewat aman untuk mengadvokasi, untuk melakukan tekanan-tekanan, untuk melakukan intervensi terhadap negara, baik itu langsung lewat ke pemerintah maupun lewat parlemen, untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di negara ini yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, yang tidak menghormati hak-hak masyarakat adat. Karena itu aman, mendorong supaya ada RUU tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat adat, aman juga akan tetap berjuang untuk agar Undang-Undang Sektoral yang tidak mengakui hak-hak masyarakat adat ini dicabut atau direvisi, sehingga seluruh Undang-Undang ini kemudian kembali berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati